musik 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 oke guys, selamat datang kembali bersama saya dan ini Vespa dan kita adalah musik 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 Tangkinya karena Vespanya udah mau selesai guys Buat kalian yang kepo dari kemarin udah komen-komen terus Bang Vespanya mana, Vespanya mana Di video ini kalian bakal lihat Vespanya jadinya kayak gimana, oke? Ikutin terus ya Oke ini dia Vespanya Udah berdiri Udah gak kayak Begitulah Yang merah Kita cat warna merah Yang kuning, yang merah kebagusan Oke Kayaknya mau dikeluarin sih, tungguin aja Sub indo by broth3rmax 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 Kita bahas dari atas ke bawah ya Speedometernya ini baru Jadi kita punya Vespa, kilometer 2 Ini bersama dengan seluruh Jojo Yang tau Vespa pasti tau dia Begitu Terus lampu depan jadinya bulat Tadinya kotak Kita ganti bulat Terus ini ada semacam Dye Maker ya Dye Maker Terus ini nanti ada covernya juga kuning Ke bawah sini Kayak gini lah kira-kira Begitu ya, gue gak bisa pasangnya Terus nanti list-listnya hitam ya mas ya List-listnya hitam List body semua hitam Biar nyambung Terus Tak kram Terus kita depannya udah pake disc brake Bisa dilihat di belakang kanan ya Ini udah pake brim beef Jadi depan gak pake romo lagi Udah pake brembo Jadi udah siap Kalo mesinnya mau dibikin SIV Atau Malo Malo sih Malas sih Bebas Karena remnya udah aman banget buat Kalo dibikin Dibikin kenceng nih Vespa nya Terus Ini bagasi juga ada Dicet kuning Sampai dalamnya ada karetnya ya Udah ada karet semua Terus Terus tangki Terus ini kuncian Untuk buka sayap samping Yang waktu itu gue banting-banting Ternyata penting Ini Ini puter Terus dibuka gitu Nah tuh liat ya Ini gerak Tuh Jadi dibuka dari sini Terus lampu belakang kita pake Lampu belakang kita pake SIV AP 216 FB Ya pokoknya part number lah Nanti kita pake SIV di belakangnya Lampu belakang SIV Alias SIV Disini nanti gini Gila gokil sih ini Keren banget Tadi mas Jojo yang nawarin langsung Jadiin aja mas Gila Keren banget Jadi dia ga terlalu gede gitu Lampu belakang SIV Yang tahun rada baru kan Lampu gede tuh Makin kecil tuh Makin klasik aja bagi gue Jadi Menurut gue ini pas banget sih Pake Lampu sih SIV ini Gitu guys Terus Pair kita tinggal cari kenal pot Kenal potnya tadi Antara pake Polini Malah sih Melah sih Tapi gue pengen cobain ini pake Taiga sih Kayaknya lucu ya Kayak di Ninja Ninja NSR gitu Ga tau masuk apa engga Nanti dicobain aja Kita lagi cari ngapot aja Terus Ban pake Mizzle M90 Eh M09 Sorry Terus Yang kerennya nih Gue suka banget pelak palang 5 Pelak depannya jadi palang 5 sekarang Bisa diliat di sebelah kiri Nah Ini tuh karena Kita pake disc brake lagi Ga pake tromol Makanya diganti pelaknya jadi Kayak begitu tuh Buat sedudukan cakram depannya Oke guys Terus Menurut kalian gimana nih warna kuningnya Kita ala-ala Moon Eyes jadinya Terus Si kuningnya ini kita miripin banget sama Mobil-mobil Moon Eyes Apalagi kalo Kalian lihat kayak gini ya Rampunya kebawah si stangnya ini Kayak logonya server girl gitu loh Yang Cewek rambutnya gitu Dikat gitu Lucu banget ya Dikat dua gitu Samping Tentang kenapa nih Gue liat mukanya sih Gokil banget ya Lucu banget Apalagi ga ada sen kan Jadi kita ga pake sayap depan belakang Senennya nanti by hand Mau kiri yang kiri Yang kanan yang kanan gitu Apa nanti pake smapur Pake smapur Mudah-mudahan yang penting Ini keren banget Gue suka banget Hasilnya Dan udah Kita bicara sama Mas Gojo Sejak lama Akhirnya selesai juga Sama jok nih guys Gue butuh saran dari kalian Tadinya mau dibikin single seater Jadi si joknya ini Di Si joknya tuh Tadinya mau dibikin kayak Plut lagi Di atas tangki Ini tangki ya Gue juga pada tau tangki nya disini Gue pikir tadi Bodinya gitu Atau apanya Gak tau ini tangki Terus nanti Tadinya tuh mau dibikin gitu Dikutin besi Terus dibikin kayak Ala cafe racer gitu dulu Terus disini jok Atau jok aja langsung kulit segini Atau dibikin yang 2 biji gitu Nah itu gue pertanyaan kalian Pertama kenal pot Kedua jok Menurut kalian gimana Komen aja di bawah Komen terbanyak kita bakal lakuin Karena ini jok jadi kita pending dulu Karena nunggu komen dari kalian Joknya pengennya bagusnya mana gitu Kalo gue pribadi pengennya sih Sebenernya Karena jomblo Kayaknya dibikin single seaternya Lucu kali ya Cuman Takutnya kan Gayanya gak masuk Atau gimana ya Jadi bantuin ya Pokoknya ini Vespa Custom Bukan Vespa OEM Bukan Puris Karena yang Puris Ntar ada lagi si Mbah Yang kemarin Alvin punya tuh Si Sprint Velocity Velose Itu lah Nah itu yang lalu dibikin OEM Kalo ini kita bikin full custom Nah gitu guys Oke Jadi menurut kalian gimana Komennya Pokoknya kalo kalian mau liat detail fotonya Juga bisa liat di Earth At Earth Motoclans Motoclans ya Itu ada di Instagram kita yang baru Temennya dari Beamer Jadi keluarnya bareng waktu itu Beamer sama Motoclans Nah Motoclans itu bahas-bahas motor Seperti ini nih Buat kalian yang mau liat detailnya Langsung aja follow ya Pokoknya jangan lupa juga Kita punya 6 Instagram Lainnya Eh sorry 7 dong ya 7 Instagram lainnya Ada disini semua linknya Buat kalian kepo-kepo langsung aja Liatin ya Oke Jadi Murah meriah muntah Murah meriah muntah Pokoknya semuanya Oke Gitu kata Mas Jojo Pokoknya thank you banget buat Mas Jojo Buat Mas Jojo yang udah ngebantu banget Pokoknya gue tuh buta banget sama Vespa Bener-bener buta Yang tadinya malah mau pake mesin Mio Akhirnya engga Oh iya By the way ini kabel Mesin semua baru Dari Mas Jojo Disetilin semua Jadi ini nanti buat kita pake harian tuh aman banget Pertama remnya udah aman Mesinnya udah aman Pakek-pakek aman Jadi ya Yang katanya Vespa Misalnya kayak harus di restorasi bener ya Begini nih Untuknya ada konsultan kita Mas Jojo Jadi Vespa ini bakal aman banget Ditantangin dibawa ke Bali juga berani deh Cuman gak tau siapa yang nyetir Gue sih gak mau nyetir Gitu Oke Jadi gak sabar sedikit lagi banget Tinggal isi bensin Isi olisamping Gak tau olisamping bisa apa gak nih Terus Udah Tinggal treng-treng Treng Yoi Gitu guys Salam treng-treng Terus Pokoknya Ini Yang namanya From Zero to Hero ya begini ya Soalnya kan Tadinya tuh ini hanya seongkok Besi tua di bengkel Di Gudang Taruh di pojokan Debuan Akhirnya ketemu Dan Pairnya kita sekarang tinggal cari surat-suratnya Harusnya ada sih Suratnya Pokoknya ini suratnya lengkap Cuma ketumpuk aja Nanti kita mau perpanjang dulu suratnya Kita buat Kita pakai keliling serbunnya guys Jadi nanti kita tetap saat kok Gitu loh Paling send aja ntar Semapur Gitu Eh pokoknya komen-komen aja Gue pasti pengen butuh banget Karena kemarin ini rame kan Yang nungguin banget ini Si Vespa ya Intinya Basicnya begini Bakal banyak yang dirubah lagi tetep Jadi kalian jangan takut buat komen Karena komen kalian itu penting banget Like juga penting banget Subscribe Thank you Kita udah 30 kak Tungguin aja videonya Expander merah Bakal kita hancurin Abis-abisan guys Karena Kita sekarang mau otw ambil Expander merah Gitu loh Oke Jadi Vespa begini dulu Kita tunggu dirakit Pas udah nyala kita bikin video lagi Ya Mungkin Kalian komen juga Misalnya Kalian di Cerbon Mau nih riding bareng kita Sambil nunggu Vespa ini Ketemu disini Atau dimana Ya kita ada dua Vespa lain sih Sebenernya bisa buat Kalau kalian mau riding bareng Vespaan bareng kita ya Cemen Misalnya mau lihat ini bareng Komen aja di bawah Nanti kita tuker-tukeran kontak Jadi di Cerbon bareng Vespaan Vespaan boleh banget Kita per Vespaan bersama Karena bagi gue Anak-anak Vespa ini asik-asik banget ya Kemarin sempet ketemu-temu juga kan Maksudnya Yang suka Vespa ngobrol Ngobrol Semua tuh kayak solid banget Itu tuh yang bener-bener gue cari Di Ya Family gue Misalnya kayak Camber Gang gitu kan Kayak begitu Nah Di motor ini nih Salah satunya Guru Vespa ya Maksudnya yang pencinta Vespa ini Bener-bener Bener nganggep Sesama pencintanya tuh keluarga gitu Bagi gue Jadi respect banget ya Buat yang suka Vespa Harus dihargain banget ya Vespa-Vespa seperti ini Karena ini bukan semua motor Bagi gue jadinya Jadi kayak lebih ke gaya hidup ya Jadi Kalian suka motor Tapi kalian suka Vespa tuh Kayak ada gaya hidup lainnya aja gitu Menurut gue ya Mungkin terserah sih Mau di belayang lebay atau gimana Terserah Cuman Emang karena Vespa tuh Yang beda sendiri bagi gue Bangunnya ya Kalau di motor-motor lain tuh Ya masih bisa lah Misalnya kayak Mio pake shocknya bit Apa segala lagi tuh bisa Tapi kalau Vespa tuh Kayak Ya Vespa harus pake barang Vespa Atau custom Tapi emang diperuntukkan Dan dibikin khusus buat ini Yang gak bisa dipindah-pindahin gitu loh Jadi Pokoknya Gue cinta Vespa lah Buat Nih apalagi Bangun yang pertama ini Gila Mungkin bagi kalian yang suka Vespa original Hal Itunya salah Ini yang salah Kalau bisa loh Yang ini Sorry banget ini custom Jadi Ala Gue Dan Mas Jojo Ala Erg Ya pokoknya Menurutnya kalian suka Mungkin Bahasnya begini dulu Intinya Vespa nya udah mau jadi nih Dihitungin nyanyanya ya Hmm Thank you buat 30k Thank you for watching And be the best on earth See you guys Sub indo by broth3rmax